Saudara bagaimana peta pemilih dan apakah iya partisipasi pemilih di pemilu 2024 bakal meningkat sesuai survei Lidbang Kompas? Kami sudah terhubung dengan peneliti Lidbang Kompas Yohan Wahyu. Mas Yohan selamat siang. Kita akan berbicadu tentang partisipasi pemilih menurut survei Lidbang Kompas pada hari ini yang hampir 100%. Lalu faktor apa nih Mas yang bisa membuat angka tersebut hampir 100% yang diperoleh Lidbang Kompas pada hari ini? Angka 96 itu kalau disurvei itu mungkin lebih tepat di sebelah ini. Jadi bukan partisipasi tapi antusiasme masyarakat di survei kita itu memang tinggi ya. Untuk kemudian akan menggunakan hak pilihnya di pemilu 2024 nanti dua hari lusaha besok ya di hari Rabu. Antusiasme ini bisa dibaca dengan dua hal. Yang pertama memang pemberitaan soal pemilu itu hampir sekitar 75 hari terakhir. Ini kan memberitakan panggung kampanye ya. Terutama tidak hanya di media mainstream tapi juga di sosial media. Bagaimana kemudian konten-konten pemilu itu cukup tinggi. Ratingnya ya tingkat minatnya orang kemudian mengikuti pemberitaan pemilu. Yang kedua tentu tadi juga sudah dibahas oleh Bella tentang bagaimana fenomena pemilih mula cukup menggunakan hak pilihnya di pemilu Rabu besok gitu ya. Ada beberapa hal yang misalnya terkait habit media. Tadi juga sempat tentang bagaimana penggunaan media sosial cukup masif ya terutama di kalangan pemilih mula. Dan di Survi Kompas memang rata-rata di kelompok usia baik itu pemilih mula kemudian pemilih mula dalam hari ini generasi Z gitu ya. Kemudian generasi di atasnya generasi X kemudian generasi Y kemudian lagi generasi X. Itu memang rata-rata di atas 85 persen antusiasmenya. Jadi memang pemilu 2024 ini yang pertama mengurutkan pemilu ketiga pemilihan presiden ya. Terutama kalau kita konteks pemilihan presiden ketiga yang tidak ada pertahana presiden ya yang mengikuti. Ini sama mengulang di era pemilu pertama pemilihan langsung pertama 2024. Dan pemilihan langsung kedua yang tidak diikuti pertahanan di 2014. Nah pemilu 2024 ini terutama pemilu presiden di 2024 ini adalah pemilu ketiga yang tidak diikuti pertahanan. Artinya memang orang kemudian lebih banyak penasaran gitu ya. Saya ingin kemudian mengikuti kontestasi ini terutama dengan tingginya tingkat antusiasme orang atau pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Mas Johan ini kan kalau tadi Mas Johan bilang ada antusiasme dan tingkat penasaran yang tinggi dan pertemuan juga generasi XYZ kalau tadi Mas Johan bilang. Nah ini tuh sebenarnya apakah artinya penyelenggara pemilu yang berhasil untuk melakukan sosialisasi atau mungkin karena masyarakatnya yang mencari tahu sendiri melalui entah media sosial atau mungkin media televisi atau mungkin media-media yang lain? Iya tugas sosialisasi itu selain dilakukan oleh penyelenggara pemilu ya dalam hal ini KPU dan Bawaslu itu juga menjadi tanggung jawab seluruh stakeholder terutama bagi kontestan. Sosialisasi pemilu menjadi tanggung jawab bersama. Tapi memang pemilu yang digelar di era digital ya era masyarakat yang semakin digital ini dengan karena banyak perangkat media yang bisa dioptimalkan untuk melakukan atau mensupport sosialisasi ini sehingga kemudian apa engagement orang terhadap agenda pemilu ini relatif menyebar ya. Kita tahu misalnya penetrasi internet baik itu di rural maupun di urban itu kan relatif merata meskipun memang di wilayah urban relatif lebih merata gitu ya. Tapi upaya-upaya infrastruktur sudah semakin nasib itu sedikit banyak memberikan kompulsi pada eksposur informasi-informasi terkait pemilu ini. Nah antusiasi sebagai potensi partisipasi pemilih yang begitu tinggi ya di pemilu 2024-2026. Kalau misalnya 2019 itu penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU ketika itu memang menargetkan partisipasi angka 75,5 sekiannya. Tapi kan itu melampaui target dengan tadi data yang ditampilkan bela 80. Artinya target pemilu sebenarnya naik ya dari 75 menjadi 2024 ini 79. Kalau dikaitkan dengan apa yang di Rai partisipasi di Rai 2019 target 2024 ini memang menurun. Tapi kalau kita bandingkan antar target di pemilu 2019 memang ada kenaikan 2-3 persennya. Jadi artinya dengan target yang naik itu dari 75 menjadi 79 para pemilu dalam hal ini KPU memang melihat antusiasme masyarakat itu begitu tinggi. Karena tadi yang saya sampaikan ini adalah pemilu ketiga atau dalam konteks pilpres merupakan pilpres ketiga yang tidak diikuti. Pertahanan dalam hal ini Presiden Pertahanan ya karena sudah 2 periode. Artinya ada banyak hal yang ingin masyarakat ketahui rasa penasaran rasa ingin melibatkan diri itu bisa terbaca. Di survei Kompas kita juga kita tanya memang kalau kita kelompokkan dan antusiasme rata-rata tinggi. Tapi antusiasme untuk meningkatkan pilunya dalam hal ini misalnya pingin tahu caleg siapa saja yang lagi dicalonkan oleh partai di dapil mereka itu rata-rata lebih tinggi untuk pemilih mula ya generasi Z-nya. Karena mereka lebih antusias untuk mencari tahu caleg siapa yang akan mereka pilih. Ini lebih tinggi dibandingkan kelompok responden yang diatasnya terutama pemilih dengan generasi lebih senior ya yang sudah berpengalaman mengikuti 3-3 kali pemilu. Tingkat antusiasmenya untuk mencari tahu nama-nama caleg itu lebih rendah dibandingkan pemilih mula yang rotabene mungkin kali ini pemenang mereka pertama kali untuk mengikuti pemilu. Begitu bela. Mas Yohan ini kan kalau tadi Mas Yohan bilang ada engagement yang juga tinggi mengikuti antusiasme masyarakat. Nah kecenderungan engagement yang dilakukan oleh masyarakat untuk menggunakan media sosial itu sebenarnya dari kelompok yang mana Mas? Apakah gen X, Y atau mungkin Z nih? Karena kan sekarang generasi Z ini hampir 30% dari total jumlah pemilih Mas Yohan. Ya kalau merujuk survei kompas yang pernah juga menggrab pertanyaan-pertanyaan seputar penggunaan media sosial atau sosial habit, sosial media paling tinggi itu di kelompok responden generasi Z gitu ya atau pemilih mula ya. rata-rata dalam tiap hari misalnya lebih dari 6 jam itu sekitar hampir 40% itu ditemukan di kelompok responden lebih mudah generasi Z. Artinya apa? Penetrasi media terutama media sosial yang kemudian menjadi media bagi stakeholder untuk menyampaikan isu-isu terkait pemilu itu lebih cepat dan optimal nyampe di kalangan generasi muda, gen Z dalam hal ini. Karena mereka, habit mereka dengan media sosial sudah melekat ya. Mereka generasi yang menggunakan akses internet lebih durasinya jauh lebih panjang dalam sehari dibandingkan generasi-generasi di atasnya. Artinya mereka, engagement mereka akan lebih tinggi. Nah ini yang sebenarnya kalau kita baca, kompatibel dengan postur pemilih kita di 2024 nanti kalau misalnya dibagi atau ditambah antara generasi pemilih mula dan pemilih muda yang notabene sudah pernah memilih sekali di pemilu 2019 kemarin dan hari pemilu ini merupakan pengalaman kedua bergabung dengan generasi Z yang merupakan pengalaman pertama di pemilu 2024 ini, itu angkanya hampir 60% bela. Artinya postur pemilih di satu sisi engagement mereka lebih kuat di sosial media lebih cepat menerima isu-isu pemilu dan lebih cepat juga menyebarkan isu-isu pemilu merupakan porsi pemilih yang terbesar ya di pemilu 2024 ini ini sedikit banyak akan menjadi trigger gitu ya bahwa antusiasme orang untuk menggunakan hak pilihnya besok di hari Rabu itu akan semakin tinggi. Karena ini kan sebenarnya dengan antusiasi yang tinggi, dengan efek sosial media yang cukup kencang dan penetrasinya cukup masif, sedikit banyak kan akan mempengaruhi secara psikologi orang untuk kemudian rasa ingin terlibat, sayang kalau ini kemudian tidak digunakan hak suaranya itu kan akan semakin tinggi. Nah ini sebenarnya efek positif ya bagi kita terutama dalam membangun kualitas pemilu kita dari pemilu ke pemilu ke depan gitu ya dengan antusiasme yang tinggi semoga ini bisa akan melahirkan dan melahirkan tingkat partisipasi pemilih yang tinggi juga berusaha besok. Sehingga dengan antusiasme yang tinggi, partisipasi yang tinggi kita berharap kemudian legitimasi pemilu ini juga akan semakin meningkat kualitasnya. Mas Johan ini? Oke Mas Johan terima kasih tadi sudah memberikan informasi mengenai bagaimana engagement di media sosial ternyata dapat meningkatkan antusiasme untuk generasi XYZ agar nantinya apa yang akan terjadi di pemilu di pencoblosan pada 14 Februari mendatang semoga saja nanti antusiasmenya seiring juga dengan tingkat partisipasi masyarakat yang mencoblos pada tanggal 14 Februari 2024. Terima kasih Mas Johan Wahyu, pendelit-elit Bank Kompas. Terima kasih.